Pemirsa dan Masih bersama kami di Metro News bersama saya, Rayda Pulpi. Kami akan memberikan informasi terkait kecelakaan di Wonosobo, di mana lima korban meninggal diantaranya dalam gota grup keserian Campur Sari yang sedang perjalanan pulang usai pentas. Sementara korban meninggal dunia dalam kecelakaan yang terjadi di Wonosobo bertambah satu orang. Sementara itu, dari setelah melakukan rangkaian penyelidikan Polres Wonosobo, menetapkan pengemudi bis pariwisata sebagai tersangga dalam kecelakaan maut tersebut. Inilah penampilan terakhir grup keserian Campur Sari saat pentas di desa Kalibawang Wonosobo. Tak disangka, nasib naas menembah grup Campur Sari asal Temanggung tersebut. Mereka ikut menjadi korban dalam kecelakaan beruntung yang terjadi di turunan tajam Pasar Kertek Wonosobo. Kelima korban tersebut adalah Dita, warga Bansari, Yuliani, warga Kaloran, serta Supono, Andi Bahtiar, dan Nur Suwarto, warga desa Kandurujo, Temanggung. Kepala desa Kandurujo, Teno Rohmat, mengatakan, lima korban berangkat untuk pentas di Wonosobo pada Jumat siang. Namun saat perjalanan pulang pada Sabtu dini hari, pihak keluarga mendapat kabar bahwa mobil yang ditumpangi grup musuh tersebut mengalami kecelakaan. Korban itu pas perjalanan pulang di daerah Pasar Kertek, ada kejadian lantas, ada bis, bis penumpang itu blong, kemudian menabrak mobil tersebut. Itu kesenian, kesenian apa itu, Pak? Itu campur sari. Korban meninggal akibat kecelakaan yang terjadi di persimpan Pasar Kertek Wonosobo bertambah dari tujuh orang. Satu korban yang meninggal yakni Krenet Bus Pariwisata atas nama Gali Setiawan, warga Mayangan Probolinggo, Jawa Timur. Menurut Humas Rumah Sakit Pekau Momadiyah Zulaika Wolandari, korban meninggal setelah mendapatkan perawatan di ruang ICU. Untuk pasien kecelakaan yang ada di Jalan Raya Kertek Wonosobo, di Rumah Sakit Pekau Momadiyah Wonosobo, untuk saat ini masih ada satu pasien yang ditangani. Sementara itu, Pores Wonosobo menetapkan pengemudi bus pariwisata Hardiyatna Adhita, warga Probolinggo, Jawa Timur, sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Wonosobo. Maka Pores Wonosobo Kompol Andi Setiawibo mengatakan, penetapan tersangka tersebut setelah melalui serangkan penyelidikan pemeriksaan saksi hingga gelar perkara. Berbagai penyelidikan diantaranya oleh tempat kejadian perkara, pemeriksaan 40 saksi. Sedangkan untuk uji kelayakan kendaraan, dinyatakan kondisi normal dan light jalan. Dari hasil pemeriksaan hingga gelar perkara, kecelakaan tersebut akibat pengemudi dianggap lalai dan bukan dugaan bremblong. Penanganan ini berkelanjutan, proses berkelanjutan. Kita menetapkan tersangka, kemudian pasal yang diterapukan dalam hal telaka lantas yang terjadi, sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas, pasal 310, layak 2 dan layak 4, bahwa dengan kelalean. Dalam kasus ini, pengemudi bus pariwisata berancam pasal 310, ayat 2 atau ayat 4 tentang kelalean pengemudi, yang mengakibatkan hilangnya nyawa, dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Monosobo, Jawa Tengah, Kiswantoro Metro TV Terima kasih telah menonton!